Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat sobat raja yang belum subscribe channel Rodotuljana TV, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi update video terbaru dari Rodotuljana TV Akhir pekan merupakan waktu yang ditunggu-tunggu oleh seluruh siswa dan siswi SDI Rodotuljana Selain mengistirahatkan diri dari kegiatan akademik, akhir pekan juga merupakan waktu bersantai serta bercengkrama dengan keluarga tercinta Namun, akhir pekan tidak lantas membuat siswa dan siswi SDI Rodotuljana menjadi tidak produktif Karena terdapat kegiatan PAP yang telah disiapkan oleh Ustadz dan Ustadz SDI Rodotuljana PAP sendiri merupakan kepanjangan dari petualangan akhir pekan Kegiatan ini dilaksanakan setiap dua pekan sekali Berupa penugasan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, kepedulian, dan kelekatan siswa dengan anggota keluarga Beberapa contoh penugasan aktivitas dari PAP yang telah dilaksanakan adalah Mengucapkan terima kasih, mendoakan, dan memeluk kedua orang tua Mengajak seluruh anggota keluarga sholat berjamaah, menyiram tanaman di sekitar rumah, membersihkan lingkungan sekitar rumah, ataupun fasilitas umum yang terlihat kotor dan tidak terawat Serta mengajak keluarga untuk melakukan kegiatan mengaji bersama Kedepannya, kegiatan PAP akan lebih bervariasi lagi dengan kegiatan-kegiatan seru lainnya Seperti mencuci kendaraan bersama keluarga, berkebun, kerja bakti, dan lain-lain Sebagai bentuk pertanggungjawaban, hasil akhir dari PAP dikumpulkan dalam bentuk tugas Tugas yang pertama adalah menuliskan pengalaman PAP di buku tulis yang dihususkan untuk siswa dan siswi jenjang bawah Sementara itu, untuk siswa dan siswi yang berada di jenjang atas, laporan PAP ditulis melalui Google Form yang telah disediakan oleh wali kelas Penyelenggaraan PAP ini merupakan salah satu implementasi nyata dari kolaborasi serta sinergi kulikurum sekolah dan kurikulum keluarga yang ada di SDI Rodotujana Manfaat dari kegiatan PAP sendiri begitu banyak loh Sobat Raja Salah satunya adalah membangun kehangatan keluarga dengan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai keislaman PAP sendiri juga mengajarkan siswa dan siswi SDI Rodotujana untuk bersikap peduli terhadap lingkungan sekitar Lewat penugasan PAP pula, siswa juga dapat mengembangkan kemampuan literasi karena pelaporan dikumpulkan dalam bentuk tulisan serta presentasi Nah itu dia Sobat Raja penjelasan mengenai PAP di SDI Rodotujana Keren ya adik-adik kita ini, walaupun masih belia, akhir pekannya dihabiskan dengan kegiatan produktif dan positif Kita juga gak boleh kalah dong ya Kalo Sobat Raja kira-kira weekend ini mau lupain nih supaya tetap produktif Tulis di kolom komentar ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalo Sobat Raja Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax